Arab Saudi mengecam serangan brutal yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat pada Kamis 22 Juni 2023. Tidak hanya menyerang warga, para pemukim Israel juga menyerang desa-desa Palestina di tepi barat pada Rabu 21 Juni 2023. Insiden itu terjadi saat para pemukim tengah dikawal ketat oleh pasukan Israel. Peristiwa tersebut telah menewaskan seorang warga Palestina dan melukai puluhan orang lainnya. Dilaporkan, insiden menyebabkan 30 rumah, 60 mobil, serta puluhan pohon zaitun hangus. Terkait hal itu, Arab Saudi turut menyampaikan keprihatinannya serta menolak segala bentuk intimidasi terhadap rakyat Palestina. Kini, Arab Saudi tengah mengupayakan dukungannya untuk mencapai sebuah solusi yang adil dan komprehensif terhadap konflik Israel-Palestina. Yang tentunya, upaya itu telah disesuaikan dengan hukum internasional. Ketegangan di tepi barat memuncak dalam beberapa bulan terakhir di tengah penyerbuan Israel di kota-kota Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, banyak warga sipil Palestina maupun Israel menjadi korban kekejaman konflik yang tak kunjung berakhir ini. Sepanjang tahun ini, tercatat hampir 180 warga Palestina tewas di tangan pasukan Israel. Sementara, ada sedikitnya 25 warga Israel tewas di berbagai serangan selama periode yang sama. Diketahui ada sekitar 700 ribu pemukim yang tinggal di 164 permukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan tepi barat. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan dianggap ilegal. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan dianggap. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan dianggap. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan dianggap. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan dianggap. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan dianggap. Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukiman dan 116 titik di luar wilayah pendudukan dianggap.